hai hai oke kali ini aku enggak ngebahas soal custom ROM tapi aku mau ngasih tutorial gimana cara ganti firmware ganti kernel ganti custom recovery ya kita langsung aja yang pertama kalian tentu aja harus menuju ke custom recovery atau menuju ke recovery nya caranya bisa tekan tombol power sama volume up atau kalian bisa restart seperti ini direbut seperti ini pas HPnya mati kalian tekan tombol volume up nah ini juga bisa tinggal dipilih aja nah kalau udah nyala tinggal dilepas disini untuk custom recovery aku pakai koreng fog ya jadi misalkan kalian mau ganti custom recovery nya dulu nih ini aku praktekin ya enggak usah di web enggak usah dicentang apa-apa langsung aja ke apa ya nah ke file recovery nya misalkan kalian mau ganti ke pbrp atau pitch black sini aku punya beberapa filenya dan file-nya tuh ada dua jenis ya ada yang imj ada yang sip kalian bisa pilih aja imj kalau ada bilang kayak gini kalian pilih recovery seperti ini lalu tinggal di script seperti biasa nah prosesnya akan cuma sebentar kayak gini ada dua pilihan lagi disini repot system atau repot recovery kalau repot system berarti ya nanti bakalan repot ke homescreen kita coba repot recovery apakah udah sukses kita cek ya oke tampilan sudah pitch black recovery artinya ini sudah terganti tapi apakah bisa masuk dan ternyata bisa jadi untuk ganti custom recovery ya cuman kayak gitu enggak usah di web ya enggak usah ke menu web sekarang kita mau ganti kernel untuk ganti kernel ya tinggal sama aja enggak usah ke menu web ini enggak perlu langsung aja install lalu cari kernelnya disini untuk kernelnya ini aku mau ngetes kernel super recent chaff ini yang terbaru olcam kita langsung aja klik Oke ini enggak usah dicentang apa-apa langsung aja di suite seperti ini ini prosesnya jalan kernelnya jenis apa kit apa kp-kp-np apa KTI tekan tombol volume up ya karena ini bukan KTI nah begini headphone-nya kita mau pilih yang mana alternatif apa default kita pilih yang default aja ya Nah habis itu ada pilihan kayak gini magisk detected ini biarin aja ya lagi proses ya Nah udah kelar udah kelar ya Nah sekarang cara ganti firmware untuk ganti firmware pun juga sama enggak usah ke menu wipel nggak usah kita ke menu wipel langsung install gini aja kemudian kalian cari letak firmware nya berada nah disini untuk firmware nya aku mau pakai yang nikok blur ya nah ini aku pakai yang tengah-tengah itu ya 12.0.2 langsung aja kita sweet untuk firmware ini ya yang jelas timurnya harus sesuai sama device kalian ya jangan sampai keliru misal device-nya Redmi Note 5 terus kalian pakai in firmware Redmi Note 7 ya nanti bakalan bootloop atau bisa-bisa malah break jadi ya harus diperhatikan bener-bener file-nya itu buat device apa kalau sudah muncul seperti ini dong ya tinggal report system aja ya selalu tunggu proses bootingnya sampai kelar disini untuk logonya ini Redmi Note 7 ini hanya sebatas flashnya doang ya hasilnya ini Redmi Note 5 guys ini cuma buat keren-kerenan aja oke berhasil ke menu homescreen kita cek ya untuk kernelnya sudah terganti apa belum kita menuju ke setting kemudian ke about phone lalu pilih all spec dan kalian bisa kebawah di bagian kernel versinya ini sudah terganti dengan superresion chaff LA yang sudah tadi kita ganti untuk firmwarenya tinggal di cek aja untuk ngecek kimernya gimana ya ya pokoknya enggak tahu aku jangan jelas kimennya pasti sudah terganti oke gitu aja kalau misalkan kalian ada pertanyaan tulis aja dibawah untuk file-file yang aku pakai yang aku simpen aku share di channel telegram ku tinggal join aja disitu dari diberkas makasih sudah klik dan nonton video ini like kalau suka dan kita berkata ketemu lagi di next video see you bye bye hai 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 hai-hari hai 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 hai